Paku Buwono V memiliki karya sastra Serat Centini atau Suluk Tembang Raras. Penulisan Serat Centini tidak dikerjakan sendiri. Paku Buwono V dibantu Ki Ngabeyi Ronggo Sutrasno, Raden Ngabeyi Yoso Dipuro II, sebelumnya bernama Raden Ngabeyi Ronggo Warsito I, dan Ki Ngabeyi Sastro Dipuro. Serat Centini menceritakan pengalaman Raden Mas Sugandi saat menjadi Adipati Anom atau Putra Mahkota. Serat Centini ditulis ketika Raden Mas Sugandi masih menjadi Putra Mahkota, sekitar enam tahun sebelum ayahandanya Paku Buwono IV meninggal dunia. Paku Buwono V menulis sendiri Serat Centini jilid 5-10 dari 12 jilid Serat Centini.